Terungkapnya ribuan botol miras itu berawal dari Polres Sukabumi Kota yang mendapatkan informasi dari warga berkait adanya aktivitas bongkar muat miras di salah satu rumah di perumahan Pesona Pangrango, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Petugas yang datang pun langsung melakukan penggeledahan dan hasilnya sebanyak 101 kardus yang berisi 1.300 botol miras berbagai merek pun disita polisi dan diamankan di Mapolres Sukabumi Kota. Mapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni menjelaskan pihaknya mengamankan tiga orang yakni pemilik miras berinisial J, supir dan kenek mobil box yang mengangkut miras tersebut. Polisi pun juga masih melakukan pemeriksaan untuk pengembangan kasus ini. Ada aktivitas masyarakat yang menurunkan bok-bok yang mencerigakan dari salah satu mobil, mobil pick up bok. Kemudian kami tanyakan dan ternyata disana menurunkan minuman, botol-botol minuman teralkohol ini. Ya sejumlah kurang lebih 1.304 botol. Pelaku yang terbukti akan dijerat pasal 5 ayat 1 JO, pasal 11 ayat 2. Peraturan daerah Kabupaten Sukabumi nomor 7 tahun 2015 tentang minuman beralkohol dengan anjaman maksimal 5 bulan penjara dan denda 40 juta rupiah. Hal ini pun dilakukan guna untuk menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh minuman keras.